Kita ke informasi lain, Saudara Wali Kota Surabaya, Tri Risma Harini berkunjung ke Banda Aceh dalam rangka kegiatan menghadiri kampanye terbuka pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh nomor urut 1. Selain menghadiri kampanye Elisa Farid, Risma juga berkunjung ke Sabang. Wali Kota Surabaya, Tri Risma Harini tiba di Banda Aceh pada minggu siang. Kehadiran Wali Kota Surabaya ini dalam rangka menjadi juru kampanye calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota nomor urut 1, yaitu Elisa Sadun Jamal dan Farid Nyaumar. Selain menghadiri kampanye pasangan Elisa Farid, Senin pagi juga mengunjungi Kota Sabang untuk bertemu dengan sejumlah kadar PDIP yang ada di kota tersebut. Sejumlah agenda batal dilakukan Risma di Banda Aceh akibat keterbatasan waktu. Namun kepada sejumlah rekan media, Risma mengaku banyak belajar dari Aceh dalam hal pengembangan ekonomi kerakyatan, terutama dalam memanfaatkan setiap potensi kearifan lokal yang ada. Risma mengatakan akan terus belajar dari kota manapun untuk memajukan Kota Surabaya yang saat ini masih dipimpinnya. Salah satu Wali Kota terbaik di Indonesia ini juga berharap Pilkada di Aceh dapat berjalan dengan demokratis tanpa intimidasi dan kekerasan.